Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel and welcome to this new video Hari Jumat, Alhamdulillah Jumat berkah Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan kita bakalan langsung aja Pembahasannya adalah gue yang dulu dan gue yang sekarang Dan gue kasih ngeliat kalian yang bener-bener sekarang banget Kalau misalkan gue memang gak pake foundation ya, gak pake base makeup Nah kalau dulu itu gue sangat amat suka banget ya Ini salah satu contoh aja dari Muwaku High Definition Longwear Foundation Gue sangat-sangat amat suka foundation yang memang coveragenya tinggi Udah gitu matte dan untuk pakenya juga Istilahnya gue gak pernah mikir-mikir harus sedikit aja Begini aja yang penting semua ditemplokin Terus semua kekurangan di atas kulit wajah gue tertutupi Ya padahal sekarang dibandingin dengan gue zaman dulu banget Teman-teman pertama-tama kali gue youtube kalian boleh cek and recheck Melasma ini gak ada, bekas cirawat yang ini gak ada Jadi gue memang tidak mempunyai wajah yang mulis banget Tapi ya itu dia, manusia tidak pernah ada puasnya Nah bahkan sampai dengan saat ini ya terakhir-terakhir sebelum gue menyadari bahwa Makeup yang ini yang lebih tepat untuk kondisi kulit gue di umur 43 tahun sekarang ini Gue masih berpikiran seperti itu Nah oke, nah untuk sekarang Gue hanya menggunakan yang namanya tinted moisturizer, tinted serum Apapun lah pokoknya yang ringan tinggal di blend dengan yang namanya jari gitu Dan bikin kulit gue lebih bisa bernafas teman-teman Nah terus kemudian untuk penggunaan powder ya Menurut pendapat gue, honestly setelah gue akhir-akhir ini Hanya menggunakan produk yang menurut kulit gue itu bagus ya Kulit gue itu cocok gitu dengan produk tersebut Ini satu-satunya loose powder ya, microblur loose powder yang warnanya translucent dari Mother of Pearl Ini yang the best menurut pendapat gue karena dia ringan Bisa mattifying dan bener-bener blurring Terus tidak overly mattifying my skin gitu ya Karena untuk ini, ini sangat-sangat amat kering ya Karena dulu itu gue pakai powder semuka-muka dan banyak banget Jadi kalau misalkan gue dikasih yang namanya puff yang segede gini I was happy ya Tapi sekarang enggak Karena gue cuma pakai powder itu menggunakan puff yang bener-bener sangat-sangat amat kecil Jadi gue cuma tap aja di bagian bawah mata gue begini Dan ngambilnya itu tipis banget Terus gue tap juga di bagian eyelid gue dan di bagian alis Reason why, karena bagian eyelid gue pakai eyeshadow Dan bagian alis gue pakai yang namanya pensil alis That's why gue hanya menggunakan di tempat-tempat tersebut Terus bagian seluruh wajahnya enggak pakai Enggak pakai teman-teman Karena gue sudah memilih dan menggunakan Dan istilahnya tahu ya Tinted moisturizer atau tinted serum atau apapun itu yang benar-benar ringan Ya teman-teman ya Yang mirip dengan moisturizer atau pelembab konsistensinya Tapi dia ada warna gitu Itu dia cukup meresap di atas kulit wajah gue Dan dia memberikan kelembapan Karena untuk saat ini kulit wajah gue itu Kering dan pori-porinya itu jadi kayak bisa keras-keras gitu loh teman-teman Mungkin teman-teman di luar sana yang punya kulit kering bisa tahu dan bisa mengerti Ya terus kemudian gue lebih memilih untuk menggunakan produk-produk yang liquid Atau produk-produk yang cream Sebagai blush dan bronzer gue Atau contour ya Sekarang berarti enggak pernah pakai contour dong Untuk di bagian hidungnya Tetap pakai contour atau pakai bronzer Tapi berupa bronzer yang benar-benar bukan kering Bukan powder gitu ya Jadi untuk warna wajahnya itu benar-benar semua flush aja Tapi tetap di contour di bronzer untuk menyatukan ya warna base makeup gue Dengan warna blushnya Karena kalau cuma pakai base makeup langsung blush Jadinya aneh Jadinya pada saat kalian melihat sebelah sini itu jadinya kayak patah gitu loh warnanya Tapi kalau di blend menggunakan bronzer atau pakai contour Itu jadi warnanya selaras ya teman-teman ya Dan berdimensi Karena di bagian senter wajah ini gue tidak menggunakan apapun Tapi menggunakan yang namanya contour atau bronzer yang cream Di bagian hidung dan di bagian bawah bibir Supaya memberikan dimensi ada gitu loh Ini pipinya sebelah sini Oh hidungnya kelihatan gitu kan Terus bibirnya lebih ranum gitu Terus bagian sebelah sininya Oh cheekbone-nya lebih nampak jelas Kas pipinya kelihatan ada flush untuk rona-ronanya gitu ya Makanya dibilangnya ini blush gitu kan teman-teman Oke Alright next Mungkin di video yang kemarin itu Gue gak kasih lihat ke teman-teman ya Tapi mungkin gue masih ada footage yang lain Gue bakal masukin mudah-mudahan ya teman-teman Untuk bagian eyeshadow ya Khusus untuk eyeshadow Kalau untuk saat ini Gue lebih suka yang seperti sekarang ini Kalian bisa lihat ya Jadi warnanya itu tidak di blend sampai ke bagian tulang mata Tulang mata itu yang mana sih Ini Ya kalau misalkan kalian Poke your eyes Colok matanya Ini ada tulang mata ya teman-teman Nah biasanya Kenapa gue menyarankan untuk menggunakan Contohnya warna transisi di eyeshadow itu Digunakan sampai ke tulang mata Karena supaya ya Ini masalahnya Satu untuk umur atau usia 40 tahun ke atas gitu ya Apalagi yang sudah 50 tahun ke atas Atau 60 tahun ke atas Kebanyakan seperti gue Kalau setiap kali make up-in itu Matanya itu ya Kulit matanya itu jadi droopy ya Jadi kayak nutup di bagian eyelidnya Di bagian sebelah sini Nah tapi contohnya kalian bisa lihat mata gue Ya kalian bisa lihat sendiri deh Ini mata gue lipatannya itu Yang sebelah sini di bagian atas Yang mana sih Takut salah ngasih tau nih Ya di bagian atas ya Walaupun ini gak rapih lipatannya Tapi kalau sebelah sini rapih Tapi di bawah Jadi kalau misalkan gue cuma ngikutin Ya kalian bisa lihat Cuma ngikutin lipatan yang bagian sebelah sini Istilahnya penggunaan eyeshadow-nya Batasnya sampai ke lipatan sebelah sini Kalau di bagian sebelah kiri mata gue Dia bakalan lifted gitu ya Terangkat karena lipatannya sampai atas Jadi kayak seolah-olah gue menggunakan eyeshadow itu Emang sampai ke atas Padahal enggak gitu Karena itu ada pengaruh dari lipatan matanya Nah makanya sebelumnya itu gue menggunakan eyeshadow Pasti sampai ke tulang mata Supaya pada saat gue nutup Ya nutup mata maksudnya Sampai buka mata Bentuk eyeshadow-nya itu masih terlihat Konsisten gitu teman-teman Jadi enggak berubah-ubah ya Dan enggak cuma kayak misalkan pakai eyeshadow yaudah Ikutin bagian sebelah kanan wajah Sebelah kanan mata gue Nanti cuma kelihatan bagusnya pas meram doang gitu Pada saat ngebuka ini jadi lebih tinggi gitu Jadi kayak pakai eyeshadow-nya tinggi sebelah gitu Oke teman-teman Terus untuk pemilihan warna Pemilihan jenis eyeshadow, tekstur Itu juga berbeda Untuk saat ini gue lebih suka yang memang Lumayan ada shine-nya Ada shimmer gitu ya Kalau untuk glitter honestly kurang suka Karena untuk saat ini Untuk yang shimmer Apa namanya Shimmer Metallic gitu ya Itu gue lebih suka Dipakai di bagian mendekati lash line Untuk bikin aksen gitu ya Bukan sesuatu yang istilahnya kayak Wah kelihatan nih Blink banget Enggak juga Tapi memberikan aksen Kalau untuk glitter Itu malah jadi masuk mata Dan I experienced that Kemarin gitu ya Pakai yang SK Itu dia glitter Kalau SK ya Jadi gue lebih suka Untuk menggunakan ini Satu produk Lu bisa rekomendasiin sih Ke teman-teman ya Ini dari Dear Me Beauty Dear Me Beauty lagi ya Bukan endorse ya Teman-teman Nah ini Gue pake yang warnanya Cream Gold Kalau gak salah ya Yang di mata gue sekarang ini Ini yang Warnanya ada Gillionaire Ya gue ada beberapa Sebelumnya itu gue beli lengkap warnanya Cuma gue memilih Dan yang lainnya gue kasihin Ini tuh dia Liquid Eyeshadow Yang Ada Glitternya Atau ada shimmernya gitu Ya Dan dia bisa kering Ya teman-teman Jadi Ya tuh Liat Segitu Ya Ini harganya juga Murah banget Kalian bisa cek-recek Di e-commerce Dan kalau misalkan kalian Selalu komplain Kenapa sih gue gak pernah Kasih link Shopee Apa segala macem Karena Untuk saat ini Channel gue Ya Gue punya Misi Visi dan Cita-cita gue Itu gak bikin Kalian harus beli-beli Gitu loh Ini juga semua produk Yang gue pakai Itu semua yang sudah Gue punyai Ya kalian bisa cek-recek aja Dirmie Beauty Yang eyeshadow ini Coba cek Gue review kapan Ya ini bukan yang baru lagi Oke Walaupun mungkin Bakalan ada satu Gak mungkin ya Gue gak beli sama sekali Tapi istilahnya Tidak mungkin Untuk saat-saat ini Kalian menonton Di channel gue Itu Istilahnya setiap hari Pasti produk baru Review lagi Sekarang gue lagi Tidak Ingin Dan tidak akan Di channel ini Melakukan hal itu Teman-teman Karena Jadi kalian itu Terlalu konsumtif Termasuk gue juga Jadi konsumtif Jadi beli-beli terus Nah oke Lanjut ke Yang namanya Eyeliner Nah sekarang Untuk eyeliner Itu ada dua macam Ya teman-teman Untuk eyeliner Itu ada eyeliner kering Ada eyeliner basah Nah eyeliner kering Ini gue Kasih contoh aja Yang dari something Kalau Untuk eyeliner kering Itu gue Gue lebih suka Yang warnanya itu Boleh lah Coklat atau hitam It's okay Karena dia dipakai di waterline But Dipakai di waterline Hanya di waterline Atas aja That's the point Mungkin kalau dulu Gue bakalan pakai di bagian waterline Bawah gitu Ya teman-teman Tapi kalau sekarang Enggak Nah untuk yang basah Eyeliner basah Biasanya dipakai di Mendekati last line Di bagian atas Biasanya di wing Segala macam Nah catatannya Kalau dulu gue It's okay ya I have no problem Dengan penggunaan Eyeliner warna hitam Di wing yang gede Segala macam Karena bentuk eyeshadow nya Juga gede Ya kan Untuk warna shimmer Warna metallic Warna glitter nya Juga sampai sini Gede Jadi mata gue tuh Lebih ke besar aja Jelas gitu ya Jelas dan Besar dan keliatan Nah untuk sekarang Itu gue lagi mengusung Gak keliatan Tapi jelas Ayo Bingung kan Cek and recek di video Sebelum ini Gue udah jelasin semuanya Make up nya kayak gimana Gitu ya Cek and recek video sebelumnya Eyeliner basah Gue cuma pakai Itu bener-bener Mendekati last line Gue pelan-pelan banget Ya teman-teman Terus untuk wing nya Juga bener-bener Kecil Hampir tidak keliatan Tapi tetap memberikan aksen Lifted eyes Ya Atau matanya itu terlengkat Karena untuk Ya itu dia Usia-usia sekarang ini Bikin mata kita lebih droopy Jadi kayak sedih Jadi kayak malas Gitu kan Untuk saat ini Somehow Honestly ya All my life I don't really like Using the eye color Oke Untuk Eyelash Bukan eye color Masa sih mata di Keritingin ya Eyelash color Itu gak suka Kenapa? Karena gak bisa pakainya Honestly Until now Juga gue gak bisa pake Tapi yaudah Istilahnya gue pake Jepit Dan tidak terlalu Mendekati akar Kalau orang kan Makanya sampe di Wuuuh gitu ya Kalau gue yaudah Jepit satu Tempat itu Terus Kemudian menggunakan Namanya Mascara Kalau ini tidak ada Aturan apapun Cuman bedanya adalah Kalau dulu gue gak suka Sekarang gue suka Dan harus pake ini Karena Dia menopang Penampilan Khususnya di mata gue Dengan tampilan mata gue Yang bener-bener Natural Yang seadanya Seperti ini Walaupun Penggunaan produknya juga Ini kurang lebih Eyeshadow Ini dari Statement Beauty Ya teman-teman Ini honestly Kemarin sempat ada yang Comment bahwa Dia underrated banget Padahal bagus Serius Ini bagus banget Dan ini bukan Endorse ya Teman-teman ya Oke Continue Jadi Gue lebih suka Menggunakan Eyelice color Karena Matanya itu Nanti pada saya pake mascara Dia memberikan efek Yang istilahnya Tampilan eyeshadow Itu maksimal gitu Walaupun Penggunaan eyeshadow Itu minimalis Untuk semua penggunaan Bronzer Blast contour Gue tidak menggunakan lagi Produk yang powder Hanya Penggunaan tadi yang Krim Ataupun liquid Ya teman-teman Itu adalah Gue yang sekarang Nah untuk ke bibir Nah kalau Dari dulu sih Honestly Kalau dari dulu Gue memang suka lipstick Yang warna-warna nude Warna-warna yang cakep Warna-warna yang istilahnya Soft gitu Karena gue Berpikiran Kalau gue pake warna Yang terlalu gonjreng Even though gue Bahkan Pengen gitu ya Tapi gue Nggak Bisa dan belum Mendapatkan Until now Sampai sekarang ini Tidak bisa mendapatkan Tampilan untuk Penggunaan lipstick Yang terlalu Bold Ya Kalau orang lain Kayaknya untuk Tampilan natural Terus pake lipstick Bold Katanya bagus Gitu ya Gue belum menemukan Jadi sampai dengan saat ini Gue masih suka Sesuatu yang nude Lipstick nude Dan Untuk sampai dengan saat ini Gue ditambah lagi Selain nude Itu harus yang Kayak ada Shimmer Ada Glossy-nya Gitu ya Dari dulu juga gue suka Sesuatu yang glossy Makanya gue Senang dengan Yang namanya L'Oreal Nah ini dia Ini lip Plumping gloss Ya teman-teman Jadi dia Itu ada Glossy-nya Dan Saya tidak Bikin Kalian belanja Lagi ya Karena ini udah gue Review Lama banget Ya teman-teman Oke Ini dia Mana sih Nggak kelihatan Nah Tuh Ya Ini yang sebelah sini Oke Jadi Dia bikin Bibir gue itu Plump Karena dia dingin ya Gue suka banget Dan Yang satu lagi Dari something Sarah Plump ya Honestly ini memang baru Karena memang Peran-peranaknya baru keluar Karena gue juga penasaran ya Dia itu katanya Dingin-dingin gitu Terus warnanya ini cakep ya Ini yang gue pakai sekarang gitu Ini sudah gue review Sejak lama Ini enak banget Nyaman banget Di bibir Dan bikin Apa ya Ngasih kesegaran gitu Karena dia kan memang ada Mint-nya gitu Teman-teman Nih Tuh Jadi bibir itu Lebih segar Lebih cakep Nggak nampak Nggak kelihatan Tapi jelas Tuh Gimana sih caranya Ya Jadi Nggak kelihatan warna yang terlalu gonjre Nggak kelihatan sesuatu yang Terlalu heboh gitu ya Tapi jelas gitu Ada Gue pakai gitu kan Nah Ini gue pakai disini Ini enak banget sih Sumpah Enak banget Ya teman-teman Dan Kalau misalkan memang kalian sudah punya Sebelumnya yang kalian punya Pakai Dan habiskan dulu Ya Gue tidak merekomendasikan kalian Untuk selalu belanja-belanja-belanja gitu Teman-temannya Kalau alis Alis itu Dulu Gue Kayak Apa ya Istilahnya Yaudah Pake alis aja Pake brow maskara aja Nah Kalau sekarang enggak Gue selalu pakai alis Terakhir Setelah pakai brow maskara Udah jagrek Alis gue Baru gue tambahin Pensil alis Cuma diisi yang kosong-kosongannya aja Dan berusaha untuk Seminimal dan senatural mungkin Khusus untuk alisnya Kalau dulu Gue sampai dibikin begini Begitu Sampai dibilang sama teman-teman Kadang ya Candaan sih Memang bercanda Udah kayak celurit gitu kan Tajem banget Kalau sekarang Ya enggak Kalian bisa lihat Ya saat ini gitu Seadanya aja Gitu kan Oke This is the last one Teman-teman Setting spray Gue sampai punya satu Laci One drawer full Itu Isinya Setting spray semua Teman-teman Cuma masalahnya Gue sekarang Udah enggak pakai lagi Gitu Kenapa Karena Kebanyakan Yang gue punya Itu yang mattifying Khusususnya Yaitu dia Until Dawn Ini yang dari One Size Beauty Karena gue selalu Senang bikin kulit gue Itu yang Pokoknya matt Aja Tidak ada sinar Tidak ada minyak Tidak ada cahaya Yang glowing-glowing Itu gue Anti banget Gitu kan Nah Cuma Sekarang itu Gue Enggak pernah pakai Apa-apa Enggak pernah pakai Setting spray Even though Gue banyak banget Setting spray Yang melembabkan Dan segala macem Karena kulit gue Sudah cukup lembab Dengan menggunakan Skincare Dan Best makeup Yang gue pakai Tinted moisturizer Tinted serum Atau apa Pokoknya segala macem Yang tinted Gitu ya Even gue juga Sempat pakai yang Ini tinted sunscreen Oke Teman-teman Cuman khusus Untuk tinted sunscreen Yang dari something Itu masih terlalu tebal Jadi Bener-bener harus Yang Kayak lembab banget Dan tidak terlalu Pigmented Atau tidak terlalu Mempunyai coverage Yang tinggi Karena apa Gue udah gak pusing lagi Dengan semua kekurangan Di atas kulit wajah gue Kalian bisa lihat disini Udah biarin aja Yang penting Tampilannya Orang ngeliat Muka gue Kulitnya Itu seger Bagus Dibandingin Orang gak ngeliat Kekurangan di atas Wajah gue Tapi Dia ngeliat Ini keki Ini kerising So what's the point Gitu teman-teman ya Karena Lama-lama Penggunaan makeup Yang gue pakai Even though Semua ketutup Semuanya Jadinya jelek-jelek Juga gitu Jadi sekarang Gue lebih pede Untuk Istilahnya Menggunakan Makeup itu Ya biarin aja Kelihatan nih Kok kurang di atas wajah Doesn't matter Gitu Kalau pendapat gue Ya teman-teman Dan Yang pentingnya lagi Mungkin Kalian Gak tau ya Kalian notice Atau enggak Karena dulu gue Sangat-sangat Menyukai banget Sesuatu yang Apa Highlighter gitu ya Yang blink Di bagian sebelah sini Nah itu bedanya Gue sekarang Tidak menggunakan Lagi highlighter Karena Kulit wajah gue Udah cukup Memberikan Sheen Ya sudah cukup Ada blinknya Sudah cukup Bikin orang silau Bener gak sih Tuh Udah cukup aja gitu Kalau mendapat gue Kalau ditambahin lagi Highlighter Itu jadinya Jadi aneh Walaupun Di beberapa video Kemarin itu Gue ada tambahan Menggunakan highlighter Ya teman-teman Tapi tetap Highlighternya itu Yang cream Ya atau Highlighter yang liquid Karena Yaitu dia Untuk Pemilihan produk Ya teman-teman Antara produk cream Produk liquid Produk yang Powder Itu kalian harus Mencocokkan mereka Gitu Karena ada Beberapa Produk cream Atau produk liquid Itu tidak bisa Menyatu dengan Produk yang Powder Gitu Atau yang kering Jadi PR Ya kan Daripada PR Ya udah Mendingan Gue memilih Untuk tidak menggunakan Dan Bukan hanya Alasan itu Karena memang Gue tidak perlu Jadi wajah gue Sudah cukup Bersinar Gitu teman-teman Oke That's all Mudah-mudahan Tidak ada yang kelewat Mudah-mudahan Ya kurang lebih Kalian Bisa Paham Gitu ya Perbedaan gue Dulu dan sekarang Dan untuk Kondisi Makeupnya Insyaallah Nanti Kalau keburu Ya gue Makeupan lagi Karena Untuk saat ini Gue bener-bener lagi Berhenti banget Untuk makeupan Dan intinya sih Kamu harus ngerti Diri kamu sendiri Jangan selalu Kata orang begini Kata orang begitu Dan kalau misalkan Sekarang pun Kalian nonton video gue Kata Hera Begini Gitu nya Ya gak usah Gak usah diikutin Kalau menurut kalian itu Tidak pas Dan tidak cocok Tidak nyaman Di kulit kalian Maupun menurut Pendapat kalian Gitu Oke teman-teman Jadi video sharingnya Rangkuman dari Video dalam satu minggu ini Ya Mudah-mudahan Kamu bisa puas Mudah-mudahan sih Bisa Memberikan jalan keluar Buat teman-teman di luar sana Yang Kenapa sih muka gue Kok gini terus Kenapa sih gue pakai yang ini Begini terus Kenapa Katanya produk ini bagus Tapi kok di atas kulit gue Gak bagus Ya mungkin itu Ya alasannya Oke Teman-teman Kalau suka Jangan lupa untuk di like Comment, share And subscribe ke channel ini Aktifin notifikasinya Dan Jangan lupa Bahagia Ketemu lagi di video Bermanfaat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye